Sekarang kita masuk kepada halaman 54 task kedua yaitu do the exercise, melakukan tugas ya. Apa tugasnya? Merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, itu tugas kita. Nah sekarang kita lihat dulu terjemahannya, dia mengatur atau memimpin cabang lokal dari penjualan sepatu berskala nasional. Yang kedua, perusahaan telah mengiklankan peluang kerja di koran nasional. Nomor tiga, dia membangun alat pengatur waktu untuk karyawan. Nomor empat, dia akan melempirkan resumenya pada surat lamaran. Nomor lima, linda sedang menulis sebuah surat lamaran untuk posisi sebagai seorang sekretaris. Nah sebelum kita mengerjakannya, kita lihat ada catatan di bawah, di halaman 55. Ini ada catatan. Pada kalimat pasif, subjek hilang. Subjek, bagaimana kalimat yang subjeknya? Ini dia. Ini subjek, ini subjek, ini subjek, ini subjek, ini subjek, ini subjek. Pasif voice, kalimat pasif, biasanya digunakan ketika subjek atau orang yang melakukan tidak lagi menjadi penting. Nah itu dia. Jadi subjek ini tidak menjadi penting. Apa yang pentingnya? Oleh karena itu, mereka bisa dihapus dari kalimat. Kalimat-kalimat. Jadi di pasif, di kalimat pasif, proses lebih penting daripada orang yang melakukannya. Jadi apa ya proses itu? Proses itu adalah yang di sini ya, di is writing. Proses sedang menulis, akan melampirkan, itu yang penting. Sedang membangun, membuat. Terlalu mengiklankan, itu yang proses. Manage, itu proses. Atau disebut juga dengan predicate, dalam kalimat aktif. Jadi kita ubah. Makanya di mana di contoh seperti ini, si ini hilang. Ya, di sini kan tidak ada si. Sebenarnya itu. Ya, di kalimat kemarin itu kan, saya tambahkan by her. Yang ini by him. Di sini, they will clean the room by them. Nah, itu tidak penting ternyata ya. Jadi, itu koreksi di sini. Melalui video ini saya koreksi. Jadi, yang by him, by her di sini kemarin itu, yang di akhir kelima ini tidak penting. Ternyata seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ya, ini sudah tidak ada masalah. Jadi, kita sekarang mengerjakan tugasnya lagi. Ya, jawaban menjawab yang pertama. Dia mengatur atau memimpin cabang lokal dari penjualan sepatu nasional. Jadi, kita lihat subjeknya, eh, predikatnya ya. Manage. Ini subjek, predikatnya itu adalah yang gini. Tensisnya apa? Tensisnya adalah present tense. Mana yang sama? Yang present tense. Nah, ini dia. Manage. Ini juga manage. Jadi, the room is clean everyday. Jadi, di rubahnya di sini. The local branch of national sewer returner was... Ya. Was... Kita selesaikan ya. Bentar. The local branch of national sewer returner is managed. Nah, itu dia. Ya. Karena, coba lihat. Manage. So, present. Itu dia. Sama-sama present ya. Nah. Ini kata keterangannya tidak ada. Tidak ada kata keterangan. Nomor dua. Company has advertised. Ini has advertised. Mana yang sama? Gimana? Has advertised. Ada has clean. Nah, ini dia. Ya. Jadi, jawabannya. The job opportunity. Nah, kita lihat. The has been. Nah, has been ya. Has been advertised in the local newspaper. Uwos paper. Eh, bukan lokal ya. Nasional. Bentar. Nasional ini tertutup. Nasional ya. Iya, nasional. Nomor tiga. He developed pasten ini ya. Develop ini pasten. Coba lihat ke atas. Mana yang cocok. Nah, ini dia. Jadi, Wash clean. Jadi, clean ini menjadi wash clean. Develop menjadi wash develop. Ya. Time management tools for staff wash develop. Nah, itu dia. Ya, sama ya. Develop pasten. Ya. Mana pasten kemana? Nah, ini dia. Wash. Nomor empat. Dia akan melampirkan resume. Kita lihat. Will and close. Coba. Ini dia. Will clean. Will be clean. Nah, jadi. Yang di belakang ini. Air resume in the application letter. Will be. Will apa? Will be and close. Will be and close. Nah, itu. Ya, sama ya. Will and close. Will be and close. Air resume in the application letter. Nah. Sama ya. Will, will. Oke. Nomor lima. Linda is writing. Is writing. Kita lihat. Is writing. Yang mana? Nah, ini dia. Is cleaning. Is cleaning. The room is being. Tambah being. Ya. Being clean. Jadi, being clean. An application letter for the position. Position as a secretary. Is writing apa tadi? Kita lihat ke atas. Is being. Is being. Is being. Is being. Writen. 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 Pasten-nya. Writen ya. KK ketiga. Writen. Kalian perhatikan. Kata kerja ketiganya. Writen. Writen. Kata kerja keduanya. Writen. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Untuk kali ini. Barangkali jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai kemana guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa ya. Bye-bye.